Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas tahapan yang keempat dari siklus kehidupan keluarga dari Dufal, yaitu Family with School Children. Nah, sesuai dengan namanya, artinya Family with School Children ini adalah keluarga yang anak pertamanya itu usianya di usia sekolah. Usia sekolah itu menurut Dufal adalah 6 sampai dengan 13 tahun. Usia orang tuanya kira-kira berapa? Tentunya ya beragam. Kalau mengacu pada Dufal, misalnya ya, maka sekitar usia orang tuanya adalah di umur 30-an. Oke, kita lanjut. Perkembangan anak usia sekolah. Usia sekolah ini tentunya orang tua, harapannya orang tua pada tahapan ini mengetahui bagaimana perkembangan anak di usia sekolah ini. Meliputi dari perkembangan fisik motorik, kemampuan kognitif, kemampuan emosi sosialnya juga. Nah, ini adalah tugas perkembangan dari anak-anak usia sekolah. Ini jadi tugas dari anaknya. Pertama, belajar untuk keterampilan-keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk anak itu sekolah. Yang dibutuhkan untuk anak itu sekolah itu apa? Membaca, menulis, berhitung. Calistung biasanya kalau kita sambil bilang ya. Kemudian tugas yang kedua adalah memuasai kemampuan-kemampuan fisik, kemampuan motorik yang sesuai dengan usianya. Di usia sekolah ini tentu diharapkan anak sudah bisa mengembangkan kemampuan terkait terutama motorik halusnya, misalnya menulis. Kemudian, yang ketiga adalah mengembangkan kemampuannya dalam penggunaan uang. Jadi sudah memulai anak usia ini mengetahui nilai mata uang. Kemudian, tugas perkembangan berikutnya adalah aktif dalam keluarga itu. Jadi bisa bekerjasama dengan keluarga, kemudian aktif. Kemudian tugas perkembangan selanjutnya adalah mengembangkan kemampuannya dalam berelasi efektif dengan orang lain. Dengan teman sebayanya, dan juga orang-orang yang dewasa, yang di atas usianya. Kemudian tugas perkembangan selanjutnya adalah terus belajar untuk menghandle, untuk menguasai, untuk meregulasi perasaan dan impus-impusnya. Kemudian tugas selanjutnya adalah belajar tentang rolnya, tentang seks rolnya, tentang rol jenis kelaminnya. Laki-laki itu semestinya seperti apa, perempuan seperti apa, nanti dia akan menjadi apa. Seperti itu. Terus tugas perkembangan selanjutnya adalah Tugas perkembangan selanjutnya adalah dia menemukan dirinya sebagai orang yang worth it. Orang yang merasa berharga. Di usia ini, biasanya butuh pengakuan anak-anak itu. Biasanya suka manggil, Papa, lihat ini. Ayah, lihat ini. Ibu, lihat ini. Mama, lihat ini. Aku bisa ini. Nah, itu adalah kondisi di mana dia membutuhkan penghargaan. Membutuhkan apresiasi. Sehingga dia merasa bahwa dia adalah orang yang berharga. Kalau enggak, biasanya dia nanti akan menjadi anak yang kurang percaya diri biasanya. Ini juga sesuai dengan teori dari Eric Eriksson. Masih ingat Eric Eriksson? Tahapan apa ini? Oke, selanjutnya tugas perkembangannya adalah mengembangkan moralnya, moral kontrolnya. Moral kontrolnya di usia ini, anak mulai memiliki moral. Jadi, misalnya ketemu dengan uang, misalnya. Enggak langsung diambil, tetapi ingin dikembalikan, misalnya seperti itu. Jadi, tugas perkembangan dari orang tua yang berada pada tahapan school children ini. Tugasnya ada tiga, yaitu tugas keluarganya itu pertama adalah mempersiapkan, memenuhi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan perkembangan dari anaknya. Dari biaya tentunya, biaya, kasih sayang, perhatian. Kemudian tugas yang kedua adalah dia menikmati hidup dengan anaknya. Dan yang ketiga adalah, tugas perkembangannya adalah encouraging perkembangan dari anaknya. Nah, tadi tugas dari orang tua, tugas dari anak. Nah, tugas secara keseluruhan, tugas dari keluarga ini pada tahapan family with school children ini adalah ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada enam ini. Satu, pertama ya. Jadi, memenuhi kebutuhan anak. Aktivitas anak, perkembangan anak harus terpenuhi. Begitu juga dengan orang tua. Berkait dengan privasi juga untuk orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah pada fase ini akan banyak lagi dana yang dibutuhkan secara finansial. Maka, kebutuhan ini harus dipenuhi. Karena kan mulai sekolah. Mulai sekolah, biaya sekolah. Apalagi sekarang. Kondisi sekarang umat sekali. Masuk SD itu bisa puluhan juta. Terus yang ketiga, tugas perkembangannya adalah mengembangkan kemampuan sosialisasi dari anggota keluarganya. Jadi, dalam hal bersosialisasi, keluarganya harus berkembang. Kemudian, kemampuan berkomunikasi dalam keluarga. Terjadi upgrading komunikasi dalam keluarga. Jadi, keluarga itu sebisa mungkin terjadi komunikasi. Ini menjadi tangan tersendiri pada kondisi sekarang ini. Karena banyak sekali orang tua yang misalnya sibuk sama gadgetnya. Anak juga sibuk dengan gadgetnya di kondisi sekarang ini. Sehingga komunikasi kadang tidak terjadi efektif. Dan komunikasi yang baik itu adalah face to face. Eye to eye. Jadi, ada kontak mata. Komunikasi yang baik itu ada kontak mata. Melihat ekspresi orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Kemudian tugas perkembangan selanjutnya adalah membangun apa namanya membangun apa ya ikatan ikatan dengan kehidupan di luar keluarga juga. Jadi, selain di keluarga juga ada yang di luar keluarga. Bisa pekerjaan, bisa sosial dengan lingkungan, dengan keluarga besar. Dan tugas yang terakhir, tugas keluarga ini adalah mengembangkan moral dan membangun moral keluarga. Jadi, di fase ini juga ternyata moral itu dibangun terutama di fase ini. Kita tahu juga ya kalau dalam agama juga ternyata misalnya pembiasaan sholat itu kan usianya 7 tahun. Nanti 10 tahun misalnya ya kalau nggak sholat misalnya dipukul. Nah, ternyata teori ini sesuai juga tuh dengan secara agama. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk stage yang keempat ini. Selanjutnya mari kita berdiskusi di sesi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.